Di pavilion tertinggi, sembilan anak berkumpul lagi. Meskipun tidak ada kusuai, suasananya tidak buruk sama sekali. Di antara mereka, Dong Ming, putra Yin Yang, pertama-tama menghela nafas, Chen Jiwu benar-benar gila. Menantang putra tertinggi sama saja dengan bunuh diri. Iya, putra tertinggi adalah orang yang paling menjanjikan untuk menjadi putra dewa. Dia adalah Chen Jiwu kecil. Dia bahkan tidak beruntung. Kesenjangannya tidak dapat diukur sama sekali. Dia sangat sombong. Banyak anak mengejek satu demi satu. Baiklah, jangan meremehkan Chen Jiwu, Chai. Putra tertinggi tiba-tiba menggelengkan kepalanya, menghentikan ejekan beberapa orang dan menjelaskan, dia adalah pria yang sangat cerdik dan lawan yang layak diperhatikan. Apa, putra? Bagaimana kamu? Putra tertua terkejut dan tidak bisa mengerti sejenak. Di permukaan, kamu melihat bahwa Chen Jiwu sedang mencari kematiannya sendiri, kan? Tetapi kamu tidak tahu bahwa tindakannya hanya menunda waktu. Dia takut akan pembalasan dendam kuil manusia dan ingin berlama-lama atas namaku. Tuan muda tertinggi memecahkan misteri itu dengan sepatah kata. Ini, Tuan muda benar-benar memiliki penglihatan yang bagus, tetapi karena kamu melihatnya, mengapa kamu menyetujui tantangannya? Semua Tuan muda itu bingung lagi. Di depan umum, bolehkah aku menolak? Tuan muda tertinggi berkata dengan senyum tak berdaya, Jika aku menolak, bukankah wajah Tuan muda tertinggi akan hilang? Tetapi, apalagi yang ingin kamu katakan, tetapi kamu diselah oleh Tuan muda tertinggi. Tidak apa-apa, tetapi hanya tiga bulan. Bahkan jika dia turun ke bumi, dia tidak dapat mengalahkanku. Bagaimana jika dia dapat bernapas selama tiga bulan lagi? Tuan muda tertinggi tiba-tiba dipenuhi dengan kepercayaan diri yang kuat, yang merupakan semacam martabat yang tak terkalahkan. Tuan muda sengming, anak-anak agung menundukkan kepala mereka dan tidak mengatakan apa-apa lagi untuk sementara waktu. Aku penasaran, apa yang akan dilakukan Chen Ji-u dalam tiga bulan terakhir? Jika kalian punya waktu, tolong perhatikan keberadaannya dan jangan biarkan dia melompati tembok dan melarikan diri. Tuan muda tertinggi tersenyum main-main dan merasa bahwa Chen Ji-u seperti tikus dan membiarkannya bermain. Tindakan berani Chen Ji-u menantang Tuan muda tertinggi mendorongnya ke puncak badai untuk sementara waktu. Tidak mungkin tanpa perhatian. Tepat ketika semua orang mengira bahwa dia memukul batu dengan telur dan bahwa hidupnya akan segera berakhir, tindakannya membuat semua orang terdiam. Kelas seperti biasa, menurut kerjasama keempat peri, Chen Ji-u tampaknya tidak memiliki apa-apa untuk dilakukan dan mulai mengajar setiap hari. Dapat dibayangkan bahwa kelas Chen Ji-u secara alami penuh. Dalam beberapa hari, dia telah memenangkan 5 juta poin kredit dan berhasil dipromosikan menjadi guru kelas 3. Namun saat ini, masalah datang. Biluo, Tian Jun, penguasa, dan Dan Jun. Guru yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah bernegosiasi dan bersama-sama mengeluarkan pernyataan. Semua muridku yang tidak masuk kelas tidak boleh pergi ke Taman Kuda untuk mendengarkan ajaran Chen Ji-u, kalau tidak mereka tidak akan pernah diterima. Kali ini, hampir bagi Chen Ji-u, itu adalah bencana kehancuran. Kelas penuh, dan hanya beberapa orang yang tersisa untuk mendukungnya. Melihat ke-6 pahlawan darah naga di bawah, Chen Ji-u juga mengerutkan kening tanpa daya. Ada apa? Sepertinya aku tidak menyinggung guru-guru itu. Mengapa mereka mengecualikanku? Chen Ji-u sangat tidak puas. Awalnya dia tidak peduli dengan pernyataan itu, tetapi sekarang melihat ke kelas yang kosong, dia harus memperhatikannya. Cemburu? Ku rasa mereka jelas cemburu karena kamu dipromosikan terlalu cepat. Mereka takut kamu akan menekan gengsi mereka di masa depan. Fang Jie segera berkata dan memberikan dukungan yang kuat. Setelah penjelasan Chen Ji-u, Long Sue Liu Ji juga memaafkan kenakalannya. Mengetahui bahwa dia harus melakukannya, mereka semua mendukungnya lagi. Siapa guru-guru ini? Mengapa kata-kata mereka begitu efektif? Chen Ji-u tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Chen Ji-u, sebagian besar guru yang membuat pernyataan itu adalah para tetua dari aula tertinggi, dengan reputasi tinggi, dan beberapa dari mereka juga merupakan guru kelas 2 yang terkenal. Mereka memiliki prestise yang tinggi. Selain itu, pengetahuan yang mereka kuasai adalah pengetahuan yang paling penting tentang alkimia, peralatan, mantra, segel rahasia, dan keterampilan. Dibandingkan dengan itu, penunggang kudamu memang tidak ada apa-apanya. Kata-kata Zhao Yan dengan kejam mengungkapkan masalah yang realistis ini. Itu hanya aula tertinggi. Dapat dipahami bahwa mereka ingin melampiaskan kemarahan mereka kepada putra tertinggi. Bagaimana dengan yang lain? Mengapa mereka juga membuat pernyataan terhadap Tuan Chen? Mengmeng kesal dan kesal. Mereka, mereka membenci Chen Jiu dan berpikir bahwa dia sensasionalisme dan tidak layak berdiri di ketinggian yang sama dengan mereka. Zhao Yan ragu-ragu dan menjelaskan alasan yang dalam. Ham, orang-orang sialan ini, kupikir mereka pasti sudah bosan dengan kita, jadi mereka tidak datang ke kelas. Qian Yuer tiba-tiba berkata, mengambil semua tanggung jawab pada dirinya sendiri. Chen Jiu, jangan katakan hal yang sama kepada mereka. Kita akan pergi ke ke kelas seperti biasa dan meninggalkan mereka sendiri. Fang Rou juga mengatakan sepatah kata dan tidak ingin Chen Jiu menjadi depresi. Lupakan saja, aku tidak akan masuk kelas dulu. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba berkata, aku ingin melihat keterampilan apa yang telah dikuasai guru-guru itu. Mereka begitu sok ingin mengecualikanku. Chen Jiu, apakah kamu ingin menghadiri kelas? Saat ini ada kelas, yang sangat menarik. Zhao Yan menatap Chen Jiu dan segera merekomendasikannya. Oh, kelas apa? Chen Jiu Yui bertanya. Tuan Tian Shu akan berbicara tentang hakikat kehidupan tanpa akhir hari ini, banyak sekali siswa yang lulus. Ayo kita pergi juga. Zhao Yan tak sabar untuk menjelaskan. Awalnya, jika bukan karena kerja sama Chen Jiu, Zhao Yan pasti sudah meninggal dan hidup selamanya. Ini juga salah satu dari sembilan mantra. Mantra ini sangat luar biasa. Setelah mempelajarinya, Anda akan memiliki vitalitas yang tak terbatas. Setelah mencapai titik ekstrim, Anda bisa menjadi abadi. Oh, tak terbatas. Bagus sekali. Setelah mendengar ini, Chen Jiu menjadi lebih tertarik dan pergi bersama Zhao Yan. Taman pencetakan mantra dan aula mantra surga dipenuhi oleh banyak siswa. Meskipun tidak sepadat ruang kelas Chen Jiu, setidaknya telah mencapai 800 ribu orang. Berada di antara para siswa dan merasakan atmosfer kehausan mereka akan pengetahuan, Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh. Suatu kali, seperti mereka, dia menaruh semua harapannya di sekolah. Pengetahuan adalah kekuatan. Jika Anda ingin mengubah takdir Anda, Anda harus mempelajari pengetahuan yang luar biasa. Pergilah, tidak banyak orang. Apa masalahnya? Luobo mendengus, jelas kesal dengan Chen Jiu Ming. Luobo, kamu tidak mengerti. Segel mantra tak berujung bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari semua orang. Namun, jika kamu tidak memiliki bakat untuk sembilan mantra, tidak masuk akal untuk ingin mempelajarinya. 800 ribu orang bisa datang ke kelas seperti itu, yang terlalu banyak dari biasanya. Fang Jie menjelaskan dengan ramah. Lihat, Tuan Tianxiu akan keluar. Kata Fang Rou, segera membuat mata semua orang melihat ke podium. 902. Tuan Tianxiu, dengan janggut putih dan alis panjang serta dahi persik yang datar, adalah seorang lelaki tua yang tampak sangat tua tetapi hidup di masa kini. Ia abadi dan memberi orang perasaan yang sangat luar biasa. Begitu mereka muncul, seluruh hadirin memperhatikan. Setelah memberi salam yang diperlukan, Tuan Tianxiu langsung melukis di podium dari udara tipis dan berbicara tentang keterampilan dasar pencetakan mantra tanpa akhir. Hidup adalah satu-satunya. Hidup adalah dua, dua, tiga dan tiga. Bentuk segel mantra tanpa akhir adalah kombinasi dari mesin terbang yang tak terhitung jumlahnya. Oh, bukankah ini Tuan Chen? Mengapa Anda datang ke kelas? Saya ingat sepertinya ini adalah kelas Anda sendiri hari ini. Tiba-tiba, sebuah suara tajam terdengar, yang membuat mata semua orang melihat ke sudut kelas. Bertemu Tuan Chen, Tuan Muda Kesembilan menyapa Tuan Chen, tetapi wajahnya penuh dengan senyum Sadenfrude. Apa maksudmu? Zhao Yan melotot, sangat tidak puas. Tidak menyenangkan. Katakan saja halo kepada Tuan Chen. Bukankah itu salah? Tuan Muda Tertinggi masih tersenyum dan memutuskan untuk memakan Chen Jiu. Tentu saja, itu benar. Mudah untuk bertanya. Haruskah semua orang duduk dan mendengarkan kelas? Chen Jiu segera membujuk. Chen Jiu, bagaimana kamu bisa masuk? Siapa yang memintamu untuk datang ke kelasku? Tetapi pada saat ini, Guru Tianxiu menatap Chen Jiu dengan marah. Mengapa? Sebagai guru di perguruan tinggi, saya tidak dapat mendengarkan pelajaran yang didengarkan para siswa. Chen Jiu mengajukan pertanyaan yang tidak puas. Dasar monster, aku benar-benar tidak suka bersamamu. Keluar sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Guru Tianxiu langsung mengusir orang-orang. Sama-sama. Kalau begitu cobalah. Chen Jiu membusungkan dadanya, tidak takut. Kamu, demi Tuan Muda Tertinggi, aku tidak peduli padamu hari ini. Tetapi jika kamu terus tinggal di sini, aku akan menghentikan kelas. Jika semua orang mengeluh saat itu, kamu tidak bisa menyalahkanku. Guru Tianxiu mengalihkan pandangannya dan melahirkan trik beracun lainnya. Benar saja, dengan kata-kata Tianxiu, 800 ribu siswa menatap Chen Jiu dan tidak bisa menahan rasa jijik. Beberapa dari mereka berteriak agar Chen Jiu pergi. Kamu, kamu makhluk yang tidak tahu terima kasih, bukankah kamu pergi ke kelas Tuan Chen di awal? Luobo tidak puas dan memarahinya. Sial, apakah itu yang dia katakan juga disebut kelas? Jangan membuat kami jijik di sini. Pergi, jika bukan karena kehadiran beberapa peri, kami tidak akan pergi. Pihak lain penuh sesak, Luobo dan mereka benar-benar tidak dapat memanfaatkannya. Baiklah, mari kita diam. Adegan itu tidak terkendali. Putra tertinggi tiba-tiba berbicara dan meredakan kemarahan publik. Dia menatap Chen Jiu sedikit dan berkata, Tuan Chen, kamu lihat semua orang tidak menyambutmu, kan? Hem, ayo pergi. Chen Jiu menatap tajam. Dia benar-benar tertekan. Dia dikeluarkan dari kelas, yang benar-benar membuatnya sangat tertekan. Khususnya, reaksi para siswa itu membuatnya sangat sedih. Mereka semua adalah muridnya. Mereka telah mendengarkan kelasnya lebih dari sekali, dan sekarang mereka memarahinya untuk pergi, yang benar-benar membuat Chen Jiu tidak tahan. Hati manusia tidaklah kuno dan dunia ini dingin. Karena kebanyakan orang tidak adil, jangan salahkan aku. Chen Jiu tidak mengajarimu keterampilan yang sebenarnya. Dia membuat keputusan di dalam hatinya, dan dia perlahan-lahan menjadi tenang. Chen Jiu, jangan marah. Ada kelas lain sekarang. Kita juga bisa mendengarkannya. Zhao Yan segera menyarankan ketika dia melihat bahwa Chen Jiu sedikit tidak senang. Oh, apalagi, tekat Chen Jiu tidak tergoyahkan. Dia tidak kehilangan kepercayaan diri karena mendorong kejadian itu. Guru Taigong adalah guru kelas 2 yang sangat baik di Taman Sengong. Dia tahu inti dari 100 Sengong dan dikenal sebagai buku lengkap 100 Gong di seminari. Ketika Chen Jiu tiba di Aula Tiamong, seorang guru setengah bayar tanpa lelah menjelaskan keterampilan ajaib penciptaan, yang disebut keterampilan penciptaan Tianma. Begitu dia mempelajarinya, dia bisa menjelma menjadi Tianma, melangkah melewati delapan gurun dan melakukan perjalanan selama sembilan hari. Itu sangat kuat. Oh, bukankah ini guru Chen? Selamat datang, selamat datang, apa yang membawamu? Chen Jiu memiliki empat peri bersamanya. Tentu saja, tidak ada yang peduli ke mana dia pergi. Dengan salam tersembunyi ini, Tai Gong juga menemukan kedatangan Chen Jiu dan matanya tidak bagus. Baiklah, guru Tai Gong, jika Anda melanjutkan cerama Anda, saya akan duduk sebentar dan tidak akan mengganggu cerama Anda. Chen Jiu memberi isyarat dengan ramah, tetapi membiarkan Tai Gong melanjutkan. Bagaimana saya bisa mengajar ketika Anda datang? Keluarlah, saya tidak menyambut Anda di sini. Tai Gong marah dan pergi ke arah Chen Jiu. Apa? Mengapa Anda tidak bisa memberikan cerama ketika saya di sini? Chen Jiu murah hati dan membalas dendam dengan Tai Gong. Saya tidak memberi cerama kepada orang gila, Anda tinggal atau saya tinggal? Mari kita pilih. Tai Gong tersenyum licik dan memikirkan ide yang bagus, yang tiba-tiba membuat Chen Jiu menjadi sasaran kritik publik. Anda kejam? Terlalu keras? Saya ingat Anda. Chen Jiu tidak menunggu para siswa pergi. Dia tampak kejam dan pergi dengan marah. Di luar Aula Tiangong, Zhao Yan cukup baik untuk membuju mereka, tetapi Chen Jiu berkata dia baik-baik saja. Ketika ditanya apakah akan mendengarkan kelas, jawaban Chen Jiu mengejutkan Zhao Yan dan mereka, yaitu, dia ingin terus mendengarkan kelas. Semangat juang yang pantang menyerah ini segera memenangkan persetujuan besar dari para wanita dan Fang Jie, karena terlalu memalukan untuk terus seperti ini. Bahkan mereka tidak tahan, tetapi Chen Jiu bukan apa-apa, meskipun dia agak keras kepala dan tidak berperasaan, orang-orang harus memuji keberaniannya. Selanjutnya, di Taman Xiandan, Aula Sendan, Guru Sandan memberikan ceramah. Melihat Chen Jiu datang, dia berhenti bicara dan mengusirnya dengan keras. Taman Senjata Ajaib, Aula Artefak, dan Guru Senjata Besar awalnya mengajar semua orang untuk melebur dan memurnikan material surgawi dan harta bumi, tetapi karena kedatangan Chen Jiu, sebuah tungku meledak, meletakkan semua tanggung jawab padanya, jadi dia harus pergi dengan suasana hati yang suram. Beberapa taman besar sama sekali menolak menerima Chen Jiu. Agar tidak membuatnya begitu sedih, Zhao Yan membawanya ke beberapa taman kecil, tetapi situasinya masih belum optimis. Taman Taiping, Aula Sabat, ini adalah tempat para uskup berurusan dengan orang mati. Tempat itu sangat suram dan mengerikan, dan hanya ada sedikit siswa. Mengapa Tuan Chen ada di sini? Kami tidak dapat menampung Anda, Dewa Yang Agung. Silakan bantu diri Anda sendiri. Guru itu langsung mengirim para tamu, meninggalkan Chen Jiu tanpa daya. Selanjutnya, ada banyak kuil yang tidak begitu penting. Di kelas, tidak ada yang mau menampung Chen Jiu dan mengusirnya. Chen Jiu, jangan patah semangat. Selama kamu mau belajar, aku yakin seseorang akan mengajarimu. Zhao Yan juga ingin memperkenalkan mata kuliah baru, tetapi Chen Jiu menolaknya. Sampai sekarang, dia mengerti bahwa tidak ada kebajikan dan kebenaran yang bisa dibicarakan di tempat yang menerapkan hukum rimba ini. Ham, menurutmu aku tidak bisa mempelajarinya jika kamu tidak mengajariku. Chen Jiu tiba-tiba tersenyum percaya diri. 904. Chen Jiu, kamu baik-baik saja. Sekarang, kamu masih bisa tertawa. Semua orang tidak mengerti senyum Chen Jiu. Baiklah, aku baik-baik saja. Aku sibuk seharian. Semua orang lelah denganku. Kembalilah dan beristirahatlah, kata Chen Jiu Ying, menatap semua orang dengan penuh rasa terima kasih. Chen Jiu, kamu yakin kamu baik-baik saja. Fang Jie masih sedikit khawatir. Bukankah kamu tidak mengizinkanku menghadiri kelas? Apa masalahnya? Aku akan hidup lebih baik tanpa mereka. Penampilan Chen Jiu yang arogan muncul kembali, yang tidak dapat membantu membuat Fang Jie dan yang lainnya kembali dengan tenang. Kalian perih, mengapa kalian tidak pergi? Apakah kalian ingin kembali ke Suang Siu bersama guru kita? Mata Chen Jiu menatap Zhao Yan dan yang lainnya dengan jahat. Bajingan, penjahat, gadis-gadis itu meludah dan pergi dengan malu-malu. Hei, tidak ada orang luar. Chen Jiu menghela nafas. Sosoknya tidak dapat membantu tetapi tersesat. Dia sedih dan tidak berdaya. Tentu saja, cara ini untuk dilihat orang lain. Ketika banyak siswa melihat keadaannya, mereka tidak bisa tidak kehilangan harapan padanya. Putra tertinggi tentu saja mendapat berita itu pada awalnya. Dia sangat senang minum dengan beberapa anak di meja yang sama. Dia benar-benar santai tentang kewaspadaan Chen Jiu. Kembali di pavilion lailak, wajah Chen Jiu berubah. Dia senang lagi, terutama setelah melihat lailak, bagaimana dia bisa memasang wajah bau. Chen Jiu, kelas apa yang kamu bicarakan hari ini? Tanya Klof Yu Yu. Dia tidak tahu bahwa Chen Jiu dikeluarkan. Hari ini, guru berbicara tentang cara menumbuhkan perasaan dengan lingma. Lailak, aku akan membuat pelajaran untukmu sekarang. Chen Jiu tersenyum. Dia sangat bersemangat dan merasa kasihan pada lailak. Setelah beberapa kecantikan, dia tenggelam dalam pikirannya dan memasuki arena koulon. Naga itu mengaku maha kuasa. Chen Jiu datang kepadanya kali ini untuk mendapatkan segel rahasia dari sembilan mantra. Raungan, aku memang punya sembilan segel mantra di sini, tetapi jika kau ingin menukarnya, nilai pahalamu tidak cukup. Sang naga menuangkan air dingin ke kepalanya. Apa? Nilai pahalaku seharusnya 5 triliun sekarang. Tidak bisakah aku menukar begitu banyak pahala dengan segel rahasia? Chen Jiu terkejut dan mengejek, apakah segel rahasia mantramu dibuat oleh tubuh naga? Tuan, meskipun segel mantra ku tidak ditempa oleh tubuh naga, levelnya adalah level dewa. Apakah menurutmu itu kuat? Sang naga berkata dengan bangga. Level dewa? Bisakah aku bertarung melawan para dewa setelah mempelajarinya? Chen Jiu langsung bersemangat. Tentu saja tidak mungkin. Apakah menurutmu semua dewa terbuat dari lumpur? Sang naga memukul, bahkan jika kau memiliki segel rahasia para dewa, Anda tidak dapat mengalahkan mereka jika Anda tidak memiliki kemampuan. Ini seperti memberi Anda senjata energi. Anda tidak dapat membuatnya mengeluarkan kekuatan maksimumnya tanpa tingkat energi yang sesuai. Aku mengerti, tetapi selama aku berada di level yang sama, segel rahasiaku akan menjadi yang terkuat, kan? Chen Jiu segera mengerti. Iya, segel rahasia para dewa adalah yang terkuat. Selama kamu mendapatkannya, pengetahuan segel rahasia semua orang tidak dapat dibandingkan denganmu. Kata naga itu dengan positif. Haha, hebat, sekelompok anjing tua yang rendah hati. Kamu pikir kamu memiliki pengetahuan dan sombong. Kamu tidak ingin mengajariku. Jika kamu ingin menekanku, aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Aku katakan padamu, aku akan membuatmu kehilangan gigimu lain kali aku marah. Chen Jiu tertawa dan benar-benar melampiaskan ketidakpuasannya. Tuan, ada banyak dewa dan manusia di tanah suci. Kamu membunuh terlalu lambat, naga itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan mulutnya. Bukannya aku tidak menukarnya untukmu, tetapi kamu terlalu malas akhir-akhir ini. Jangan terlibat dengan wanita sepanjang hari. Kamu tidak akan mendapatkan hasil. Rumputku, Lao Long, apakah kau akan merasa bersalah saat berbicara? Jika bukan karena keterampilan yang kau berikan padaku, itu akan membuatku kuat dan keras. Terlebih lagi, terakhir kali, itu membuatku berdiri sepanjang waktu. Apakah kau pikir aku akan mau melakukan ini? Chen Jiu juga penuh dengan keluhan dan omelan. Tuan, tetapi bukankah akhir-akhir ini kau bersikap normal? Mengapa kau melakukannya tanpa henti? Naga itu juga mengingatkannya dengan sedikit malu, selama kau memiliki prestasi. Aku akan menyiapkan semua keterampilan, pil ajaib, dan prajurit ajaib untukmu. Awalnya, kau tidak melakukannya dengan istrimu sampai subuh setiap hari. Istrimu tidak dapat meragukan bahwa kau berselingkuh. Chen Jiu bertanya lagi, mengapa aku tidak dapat dipromosikan kali ini? Kau memadatkan lima elemen yang kacau terlebih dahulu, dan mereka tidak sempurna dan tidak dapat dilahirkan bersama, jadi kau tidak dapat dipromosikan. Naga itu berkata dengan sungguh-sungguh. Bisakah aku dipromosikan ke tingkat ke enam orang suci? Chen Jiu masih sedikit bingung. Tuan, langkahmu selanjutnya akan hebat. Begitu kau melangkah keluar dari langkah ini, kau bisa berlari kencang di tanah suci, jadi jangan terlalu khawatir. Kata naga itu dengan ramah. Bagaimana mungkin aku tidak terburu-buru? Aku hanya punya waktu tiga bulan. Jika aku tidak bisa mendapatkan putra tertinggi, putra bertopeng munafik itu akan membunuhku. Chen Jiu berkata dengan bersemangat, aku ingat kau bisa membantuku meningkatkan keterampilanku secara langsung sebelumnya, dan tampaknya itu hanya membutuhkan satu miliar yuan. Sekarang bantu aku meningkatkan satu level. Tuan, jangan bercanda, iya. Menghadapi permintaan promosi Chen Jiu, naga itu tidak hanya tidak mengambil tindakan, tetapi juga tampak lucu. Sial, apa maksudmu? Chen Jiu menatap naga itu dan bertanya dengan marah. 905. Kamu masih ingin menggunakan aturan langit dan bumi di tanah suci. Itu bukan lelucon. Apa itu? Naga itu segera mengalihkan pandangannya dan menolak untuk menghormatinya. Apa? Tidak bisakah aku naik pangkat secara paksa di sini? Chen Jiu menatap, sangat tidak puas. Tentu saja tidak. Hanya saja harga untuk naik pangkat di sini sedikit lebih tinggi. Kamu masih bisa memiliki kesempatan selama kamu bekerja lebih keras. Naga itu menjelaskan dengan ramah. Berapa banyak pahala yang kamu inginkan? Chen Jiu segera bertanya. Tidak banyak, 10 miliar, kata naga sambil tersenyum. 10 juta miliar, kamu membunuh orang. Chen Jiu menatap, yang sangat tidak puas dan tidak dapat diterima. Guru, itu hanya 10 miliar yuan. Kamu bisa mendapatkannya dengan membunuh seribu master keberuntungan. Itu tidak ada artinya bagimu, bukan? Naga itu mengingatkan sedikit, tanpa perubahan apapun. Mudah bagimu untuk mengatakan bahwa ada banyak master penciptaan di tanah suci, tetapi aku tidak bisa membunuh dengan santai. Kalau tidak, jika aku belum naik pangkat, aku akan dibunuh oleh perguruan tinggi. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan masih sangat malu. Guru, itu urusanmu sendiri. Mohon maafkan aku, tidak ada yang bisa kulakukan. Naga itu tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, dia memasang tampang yang jelas, yaitu, dia hanya mengakui prestasinya dan tidak bisa mendapatkan apapun jika dia berbicara dengan baik. Vampir, tegurnya. Chen Jiu meninggalkan Jiulongji dengan tidak puas dan kembali ke pavilion lailak lagi. Dia merasakan keindahan dan tubuh lailak yang lembut. Dia benar-benar enggan. Apakah kamu ingin meninggalkan perguruan tinggi pada saat kritis ini dan pergi berburu binatang roh untuk mendapatkan pahala? Tetapi itu tidak hanya berbahaya, tetapi juga berbeda dari keempat peri. Setelah suasana ambigu itu terpisah, itu akan dimulai lagi lain kali. Bukankah itu jalan yang panjang untuk memenangkan mereka? Sangat kusut, Chen Jiu sekarang ingin mendapatkan nilai pahala yang tak terbatas dan kecantikan keempat peri Shaoyan. Apakah ada cara untuk memanfaatkan kedua dunia sebaik-baiknya? Membunuh mereka, aku ingin tahu apa yang mereka pikirkan. Dengan sebuah ide, Chen Jiu meninggalkan pavilion cengkeh saat fajar dan pergi ke kantor taman kuda untuk menunggu kedatangan pelayan. Chen Jiu tidak kecewa. Meskipun Shaoyan tahu bahwa mereka mungkin tidak memiliki kelas, mereka biasanya datang ke kantor Chen Jiu untuk berpartisipasi dalam kegiatan pratinjau terlebih dahulu. Kelas Tata Rias hari ini, mencubit susu kuda, dan mencium mulut kuda telah menjadi kegiatan rutin. Hanya poin terakhir yang hilang. Chen Jiu belum menyentuhnya. Itu juga merupakan poin terpenting bagi semua wanita. Dia tidak memiliki kesempatan untuk membuat terobosan baru untuk saat ini. Guru Chen, kelas apa yang akan kita bicarakan hari ini? Meng Yi bertanya dengan cara yang naif dan manis. Eh, aku tidak akan memberikan ceramah hari ini. Aku punya ide. Aku ingin mengajakmu jalan-jalan dan menyingkirkan orang-orang yang suka kekerasan dan hidup bahagia selamanya. Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengajukan usulannya sendiri. Kawin lari. Oke, oke. Mengmeng bertepuk tangan tanda setuju. Chen Jiu, ku rasa tidak benar meninggalkan kampus sekarang. Zhao Yan ragu-ragu dan berkata, kamu dipaksa bertarung dengan tuan muda tertinggi. Semua orang memperhatikanmu. Jika kamu pergi tiba-tiba, semua orang akan mengira kamu akan melarikan diri. Jika ada penjahat yang sedang dalam masalah saat ini, kami tidak dapat melindungimu sepenuhnya. Ini, Chen Jiu tercengang. Dia tidak khawatir tentang dirinya sendiri, tetapi tentang kerusakan apa yang akan diderita para wanita sebagai akibatnya. Keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Para master biasa bisa saja tidak takut, tetapi para master di surga dan bumi seperti guru Biluo sudah cukup untuk memberikan pukulan pemusnahan kepada mereka. Mereka keluar terutama untuk memburu binatang buas, dan mereka tidak bisa tidak terlihat sepanjang waktu. Oleh karena itu, saya khawatir mereka akan mati lebih awal dalam perjalanan ini. Chen Jiu, kamu harus berpikir dua kali. Qian Yue dan Fang Rou tidak setuju, karena begitu mereka memancing kemarahan publik, itu akan menjadi masalah besar. Begitu, kamu kembali saja dan kembali lagi besok. Aku ingin diam. Chen Jiu benar-benar tertekan. Nilai prestasinya tidak turun. Dia tidak begitu tertarik pada tubuh menawan beberapa wanita. Beberapa wanita melihat dan pergi, tetapi ketika mereka keluar dari pintu, Meng Meng langsung berkata, apakah Tuan Chen lelah mempermainkan kita? Aneh bahwa dia tidak mempermainkan tubuh kita kali ini. Meng Meng, jangan bermain-main seperti wanita, oke. Kamu tidak melihat ke cermin. Betapa polos dan cantiknya dirimu. Fang Rou tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Guru itu pasti dalam masalah besar. Apakah dia benar-benar ingin melarikan diri? Jika demikian, apakah penampilan kita hari ini mengecewakannya? Kakak Yan. Jika Chen Jiu ingin melarikan diri, haruskah kita membantunya? Qian Yue tidak dapat menahan diri untuk tidak melemparkan masalah itu kepada Zhao Yan. Dia tidak terlihat seperti orang seperti itu. Mungkin dia hanya keluar untuk bersantai. Masih pagi. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Zhao Yan mengerucutkan bibirnya dan merenung, tetapi dia tidak mengerti. Malam itu, di pavilion lailak, postur tubuh lailak yang ramping dan anggun berlutut di depan Chen Jiu. Penuh dengan keraguan, Chen Jiu, apakah ada yang sedang kamu pikirkan hari ini? Oh, tidak. Ada apa denganmu? Chen Jiu menggelengkan kepalanya. Tentu saja, dia tidak bisa menjelaskan kebaikannya kepada Kloff. Aku juga ingin bertanya padamu ada apa. Mengapa aku sibuk untuk waktu yang lama, dan kamu belum menjawab? Lailak menatap dengan getir, jelas tidak puas. Yah, aku hanya sedang tidak fokus. Kenapa aku tidak istirahat saja hari ini? Chen Jiu melirik dengan canggung dan benar-benar tidak berminat untuk berurusan dengan wanita lagi. Naga benar, ada terlalu banyak pikiran wanita, yang benar-benar akan menghalangi kultivasi. Meskipun kultivasi ganda dapat dicapai, itu tidak sama dengan promosi paksa nilai jasa. Jasa, jasa, jasa Chen Jiu sekarang membuatnya ingin bepergian dengan topeng, menyerang perguruan tinggi di malam hari dan menyerap dewa dan manusia. Tentu saja, Chen Jiu benar-benar tidak dapat melakukan pembunuhan tanpa pandang bulu seperti itu. Dia duduk di tepi toko dan tinggal sepanjang malam. Chen Jiu, ini fajar. Apakah kamu tidak tidur? Lailak bangun keesokan harinya dan menatap Chen Jiu dengan sangat bingung. Sudah terang, kalau begitu aku akan pergi ke kelas. Chen Jiu tidak banyak bicara, tetapi bangkit dan keluar. Sampai saat ini, dia masih tidak ingin Lailak mengkhawatirkan apapun. Selama beberapa hari, semuanya sama saja. Chen Jiu berkeliaran di sekitar taman kuda seperti jiwa yang mengembara di siang hari. Pada malam hari, dia datang ke pavilion Lailak dan tidak tidur. Dia duduk selama satu malam. Itu sama gilanya seperti sebelumnya. Chen Jiu ditinggalkan. Ini adalah suara yang didengar banyak orang, yang sangat menyedihkan. Setelah Mayun mendengarnya, dia sangat cemas. Tidak, aku harus menemukan sesuatu untuk Chen Jiu, kalau tidak dia akan hancur. Mayun berpikir dan segera membuat keputusan baru. 907. Di Aula Kuda Kerajaan, Chen Jiu yang putus asa terhuyung-huyung ke Mayun. Muna bertanya, Direktur, Anda memanggil saya. Chen Jiu, ada apa dengan Anda akhir-akhir ini? Apakah Anda khawatir tentang perang dengan putra tertinggi dalam tiga bulan? Mayun berkata dengan khawatir, jangan khawatir, saya akan menyerahkan wajah lama saya dan memohon untuk Anda dan menyelamatkan hidup Anda. Anda harus bersemangat. Anda adalah orang yang saya suka. Anda tidak boleh begitu dekaden. Direktur, terima kasih atas kebaikan Anda. Saya tidak khawatir tentang itu. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Hei, Chen Jiu, sungguh keji bagi taman-taman besar itu untuk menekan Anda, tetapi Anda tidak boleh jatuh karenanya. Saya percaya Anda memiliki bahan-bahan yang nyata. Direktur saya akan menjadi milik Anda cepat atau lambat. Mayun membujuk lagi. Direktur, Jangan khawatir, Taman kuda kita akan bangkit dan menekan taman-taman besar yang sok benar itu. Saya Chen Jiu akan membiarkan mereka melihat dalam hidup saya. Hanya taman kuda kita yang pertama di rumah sakit. Berbicara tentang taman-taman besar itu, Chen Jiu tidak bisa menahan amarahnya dan tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan pikirannya dengan gembira. Bagus, ambisi yang bagus, aku tahu Chen Jiu, kamu bukan orang yang mudah mengakui kekalahan. Mayun Kua berkata, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sungguh-sungguh. Chen Jiu, aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu. Aku tidak tahu apakah kamu bisa melakukannya untukku. Oh, ada apa? Chen Jiu bingung. Ujian seminari beberapa bulan sekali akan diadakan, dan ada masalah keterampilan berkuda kita. Oleh karena itu, setiap kali kita mengikuti ujian, Taman Kuda kita harus mengirim beberapa guru untuk menilai. Kali ini, kamu bisa pergi untukku. Bagaimana? Mayun segera menjelaskan niatnya. Apakah mengerikan untuk dirawat di rumah sakit? Chen Jiu bertanya, dan dia tidak bisa menahan rasa tertarik, karena seperti yang diharapkan, Kaisar seharusnya secara resmi muncul kali ini. Ketika seorang teman lama muncul, tidak bisakah Chen Jiu keluar dan menemuinya. Meskipun dia sedikit terpuruk sekarang, dia tampaknya telah memenangkan lebih dari satu pertempuran dibandingkan dengan putra surga. Orang-orang lebih marah daripada orang-orang. Ketika Chen Jiu memikirkan putra surga, suasana hatinya yang tertekan tiba-tiba menjadi jauh lebih rileks. Mengetahui bahwa Mayun bermaksud baik, dia dengan cepat berjanji untuk turun, aku akan pergi. Baiklah, Chen Jiu, aku tahu kamu akan memenuhi harapanku, tetapi aku punya satu hal lagi untuk dikatakan kepadamu. Sugema adalah pemimpin tim kali ini. Kalian pergi bersama, yang juga mewakili kekuatan teratas dari Taman Kuda kita. Mayun menjelaskan lagi. Sugema, Oke, aku akan bekerja sama denganmu, Direktur. Jangan khawatir. Chen Jiu secara alami mengetahui makna mendalam Mayun, yaitu, dia tidak ingin dia memiliki konflik lagi dengan Sugema, dan dia dengan bijak setuju. Sudah beres, Chen Jiu telah memperoleh identitas penguji, dia akan menilai siswa dalam kompetisi dalam tiga hari. Penguji, ini adalah identitas yang sakral dan ketat. Untuk mencegah beberapa siswa menyuap penguji untuk menyontek terlebih dahulu, ketika Chen Jiu-wen mengambil alih tugas, dia telah dikirim ke Taman Ujian dan tidak lagi diizinkan untuk melihat orang sesuka hati. Chen Jiu-wen mengambil alih penguji dan tidak repot-repot memberitahu Klof, yang membuat pria Giok yang menantikan kepulangannya khawatir bahwa dia tidak bisa. Malam itu, malam sangat gelap. Tidak ada seorang pun yang menunggu Lailak. Itu sangat mendesak sehingga saya segera bangun dan datang ke tempat pertama Fang Rou. Kakak Lailak, apa yang kamu lakukan selarut ini? Fang Rou menatap Lailak dengan heran, seolah berkata, apa yang kamu lakukan di sini jika kamu tidak mencintai Chen Jiu-wen? Apakah Chen Jiu-wen ada di sana? Kata-kata Lailak membuat Fang Rou tersipu. Kakak Klof, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kita bisa membiarkan seorang pria tinggal di rumah di tengah malam? Fang Rou malu dan marah. Tidak, di mana dia akan bermalam? Klof sangat bingung dan tidak dapat menahan diri untuk berjalan ke batas lainnya. Hei, saudari, tunggu aku. Aku akan menemukannya bersamamu. Fang Rou langsung tertidur. Dia tidak dapat menahan rasa penasarannya dan ingin menangkap pengkhianat itu. Selanjutnya, Meng Meng dan Qian Yuer tidak menemukan bayangan Chen Jiu. Para wanita berkumpul bersama. Mereka semua datang ke pavilion yang menakjubkan itu dengan niat buruk. Saudari Yan biasanya berpura-pura begitu mulia. Tanpa diduga, dialah yang pertama kali berselingkuh. Mengetahui bahwa Chen Jiu adalah pria saudari Klof, dia masih menempati malam yang dingin dan tidak membalasnya. Benar-benar penuh kebencian, Qian Yuer mulai memarahinya terlebih dahulu. Yuer, Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Mungkin Chen Jiu tidak ada di sini. Klof membujuknya. Dia merasa ada sesuatu yang sangat aneh. Rumah yang menakjubkan, pemandangan yang luar biasa, sungguh menakjubkan dan menakjubkan. Zao Yan adalah wanita yang anggun, anggun, dan cantik dengan wajah yang cantik. Dia mulia, anggun, dan bermartabat. Dia adalah dewi di balik tirai hati yang tak terhitung jumlahnya. Namun saat ini, tidak ada yang bisa memikirkannya. Dia bahkan berbaring di toko dan memimpikannya hidup dan mati di wajahnya. Chen Jiu? Chen Jiu? Kau mati? Ah! Apakah seseorang berpura-pura menjadi Chen Jiu dan jatuh cinta pada si cantik? Tentu saja tidak. Itu menghibur diri sendiri. Situasinya tiba-tiba menjadi jelas. Awalnya, hal-hal seperti itu tidak ada artinya bagi wanita, terutama Zao Yan, yang telah berulang kali dijemput oleh Chen Jiu baru-baru ini. Tampaknya dia tidak dapat menahan hal-hal indahnya. Masuk akal untuk menghibur dirinya sendiri sesekali. Bagaimanapun, Sang Dewi juga manusia dan memiliki kebutuhan biologis dan psikologisnya sendiri. Namun sekarang, semua wanita berkumpul dan datang keluar kediaman Jing Yan. Sayangnya, Zao Yan akhirnya memanggil Meishi dan meneriakan nama Chen Jiu, yang didengarkan oleh semua wanita. Kali ini, panci itu digoreng. Mendengarkan suara itu, semua orang setuju bahwa Chen Jiu mencuri dan berbicara tentang cinta dengan Zao Yan di dalamnya. Itu dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Apakah itu benar-benar ada di sana? Saudari Yan sangat mengecewakan. Biasanya kita ingin bersikap baik dengan Chen Jiu. Dia harus menghentikan kita. Tanpa diduga, dia diam-diam berhubungan dengan Chen Jiu. Itu benar-benar egois. Jangan pikirkan itu. Bisakah dia menanggung hal-hal besar Chen Jiu sendirian? Mengmeng segera membunyikan mulut kecilnya dan menyalahkan kami tanpa henti. Tentu saja, aku yakin. Wajah Kian Yuer penuh dengan kemarahan dan kebencian. Tanpa diduga, Saudari Yan benar-benar, dia melakukan hal yang memalukan di belakang kita. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara memeriksanya. Fang Rou juga tidak senang. Apakah Chen Jiu ada di sini? Apakah dia juga orang yang menyukai yang baru dan membenci yang lama? Klof tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sedih. Dia tidak tertarik pada dirinya sendiri, tetapi dia mencintai wanita lain di sini. Wanita mana yang bisa cemburu? Ayo, kita masuk dan lihat bagaimana mereka menghadapi kita. Kian Yuer segera membuat keputusan. 908. Tapi apakah tidak sopan jika menerobos masuk seperti ini? Lailak ragu-ragu. Dia khawatir Chen Jiu akan menyalahkannya karena hal itu mengganggu perbuatan baiknya. Klof, yang katanya tangkap pencuri dan kotor, tangkap perkosa dan dapatkan dua kali lipat. Sekarang jika mereka tidak mengejutkan mereka, mereka tidak bisa berpura-pura suci dengan kita dan bersikap mulia dengan kita. Pergi dan masuklah. Kian Yuer tidak bisa menunggu. Yang pertama bergegas masuk. Bang. Tiba-tiba, pintu diketuk terbuka dan disertai dengan wajah-wajah beberapa wanita yang tamak, yang membuat Zhao Yan mabuk. Pada akhirnya, dia gugup dan bingung untuk sementara waktu. Apa yang kamu lakukan? Chen Jiu, jangan bersembunyi. Aku melihatmu. Begitu Kian Yuer memasuki pintu, dia tidak melihat Chen Jiu. Dia segera mengangkat punggung Zhao Yan. Hei, kamu gila. Zhao Yan menutupi punggungnya dengan erat dan tentu saja tidak membukanya untuk Kian Yuer. Chen Jiu, Chen Jiu, keluarlah. Aku melihatmu. Jangan bersembunyi. Kian Yuer melihat ke kiri dan ke kanan dan terus memarahi Chen Jiu. Kakak Yan, jangan tutupi diri dan biarkan Chen Jiu keluar. Kami semua melihat bahwa kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu tidak bisa menyembunyikannya lagi. Meng Meng kemudian mengingatkannya dan menatap Zhao Yan dengan mata jahat. Apa yang telah kulakukan? Jangan menebak di sana. Zhao Yangang baru saja mencantik dirinya sendiri. Dia penuh dengan penggemar. Dia cukup merah. Kakak Yan, apakah kamu masih memperlakukan kami sebagai orang bodoh? Kamu jelas-jelas bersenang-senang dengan Chen Jiu di sini. Nah, apakah kamu pikir kami tidak tahu? Fang Rou juga menatap Zhao Yan dan bertanya berulang kali. Apa? Mata mana yang melihat Chen Jiu di sini? Jangan bicara omong kosong. Dan kamu ungu. Di tengah malam, kamu tidak bersuka cita dengan Chen Jiu di pavilion ungu. Apa yang kamu lakukan di sini? Zhao Yan terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap ungu. Chen Jiu tidak ada di sini hari ini, saudari Yan. Apakah Chen Jiu ada di sini atau tidak? Jika dia ada di sini, kamu mengangguk. Aku tidak akan pernah cemburu. Aku hanya khawatir tentang keselamatannya. Klof menatap Zhao Yan dan berkata dengan penuh semangat. Kamu, kenapa kalian semua gila? Bagaimana aku bisa membiarkan Chen Jiu menghabiskan malam bersamaku? Zhao Yan menatapnya, wajahnya memerah dan tidak puas. Benarkah tidak? Kalau begitu buka punggungmu dan biarkan kami melihatnya. Kian Yuer segera menyarankan. Punggungnya sangat kecil, di mana Chen Jiu bisa mengebornya. Zhao Yan menjelaskan. Jika kamu tidak memiliki hantu di hatimu, mengapa kamu tidak berani membukanya? Dengan kata-kata Kian Yuer, para wanita itu tidak bisa tidak meragukan Zhao Yan. Aku, Zhao Yan terdiam. Dia tidak mengangkatnya. Ada lautan luas di bawah. Jika para saudari menemukannya, bukankah mereka akan malu melihat siapapun lagi? Saudari Yan, sejujurnya, kami baru saja mendengarnya di luar. Namamu Chen Jiu, apakah kamu sudah menyukainya sejak lama? Melihat Zhao Yan masih menolak untuk bertindak, Fang Rou tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkannya. Apa? Sudahkah kamu mendengarnya? Zhao Yan sangat malu sehingga dia tidak dapat menghadapinya. Kakak Yan, di mana kau sembunyikan Chen Jiu? Biarkan dia keluar. Kita belum pernah melihatnya sebelumnya. Apa yang kau lakukan? Meng Meng juga bertanya. Kakak Klof sangat khawatir. Jangan biarkan dia khawatir. Iya. Kian Yuer akhirnya berkata, Chen Jiu, jika kau ingin menjadi seorang pria, keluarlah. Klof juga marah. Seperti ini. Apa yang kau sembunyikan? Kakak, dengarkan aku, Chen Jiu Shen tidak ada di sini. Zhao Yan sangat malu saat ini, tetapi dia tidak ingin membawa panci hitam itu. Kakak, jika kakak Yan menolak untuk membiarkan orang pergi, kita harus melakukannya sendiri. Pergi. Kian Yuer cemas. Atas perintah itu, keempat saudari itu bergegas ke toko dan mengangkat punggung Zhao Yan. Hei, jangan membuat masalah, jangan membuat masalah, Chen Jiu Shen tidak ada di sini. Aku marah jika kau melakukan ini lagi. Ah, kau. Zhao Yan menolak dengan segala cara, tetapi tinjunya sulit dikalahkan oleh keempat tangannya. Bagaimanapun, punggungnya diangkat oleh empat wanita, dan pemandangan memalukan di bawah ini muncul sekilas. Ah, ini, Kian Yuer terkejut dan menjadi pucat. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Si imut kecil masih di sini, yang menunjukkan bahwa Chen Jiu tidak ada di sini. Kakak Yan, apakah kamu, apakah kamu sedang menghibur diri? Si ungu datang dan secara alami memahami minat pria itu. Yah, aku tidak bisa tidur, jadi, Zhao Yan menundukkan kepalanya. Dia benar-benar ingin mencari jahitan untuk dibor dan tidak memiliki wajah di hadapan para saudari itu. Hibur diri, Kakak Yan, mengapa kamu memanggil nama Chen Jiu? Kami pikir Chen Jiu ada di sini. Mengmeng tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Kakak Yan, kamu seharusnya tidak memberitahu Chen Jiu. Kian Yuer mencoba bersuara. Hei, jangan pikirkan itu. Aku hanya membayangkannya dengan santai. Aku tidak tertarik padanya. Zhao Yan dengan serius menolak. Itu tidak menarik. Apakah kamu membayangkan Chen Jiu? Fang Rou menyatakan keraguan. Aku belum melihat pria lain. Zhao Yan cukup dirugikan. Kakak Yan, ku rasa kau benar-benar harus mencari seorang pria. Tiba-tiba Klof menghibur dan berkata, jika Chen Jiu membantumu, itu akan membuatmu lebih cantik. Aku tidak menginginkannya. Zhao Yan langsung berpura-pura. Kakak Yan, bagaimana kau bisa mengajari kami? Kian Yuer kemudian bertanya dengan penuh minat, mencoba untuk mendapatkan kebenaran. 909. Di taman ujian, Chen Jiu menemukan kediaman resmi kudanya. Itu adalah penyelesaian yang lancar. Dia tidur nyenyak sepanjang malam, tetapi kelima perih khawatir untuk sementara waktu. Keesokan paginya, kelima perih langsung menemukan Mayun dan memintanya untuk mengetahui bahwa Chen Jiu telah pergi menjadi penguji, yang membuat mereka rileks. Sudah berakhir, Chen Jiu telah memasuki taman ujian. Aku khawatir dia tidak bisa keluar lagi beberapa hari ini. Aku khawatir aku tidak dapat menemukan siapapun jika aku ingin dia menyerah beberapa kali. Mengmeng tampak kecewa. Mengmeng, jika kamu ingin menemukan seseorang untuk menahanmu, kamu berteriak, banyak pria yang bersedia datang. Zhao Yanbei meliriknya, yang sangat tidak menyenangkan. Sekarang perselingkuhannya yang menahan diri telah terbongkar, dan para wanita membicarakannya dari waktu ke waktu, membuat kakak perempuannya menjadi besar dan bermartabat. Sungguh memalukan untuk melemparkannya ke dalam celana dan selangkangannya. Tidak, aku akan menunggu Tuan Chen. Mengmeng meludah, tetapi mengeluh di seluruh wajahnya. Aku bukan orang yang bisa mengalah. Maksudmu aku tipe orang yang santai. Zhao Yan sangat tidak puas. Aku tidak mengatakan itu. Jangan berpikir omong kosong. Mengmeng segera mengabaikan Zhao Yan. Kamu, Zhao Yan tidak bisa berkata apa-apa. Dia benar-benar merasa tidak bisa menahan wanita-wanita ini. Dia menyadari bahwa saat Chen Jiu muncul lagi, kepolosan mereka akan hilang. Kesempatan untuk semua ini adalah karena mereka menemukan bahwa mereka mengambil pernikahan Chen Jiu dan menahan diri. Dengan penyesalan dan penyesalan, jika Zhao Yan tahu, dia tidak akan mengalah pada hari itu, dan mengalah pada dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah memanggil nama Chen Jiu lagi. Tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Melihat kelima peri jatuh satu per satu, Zhao Yan juga sangat tidak berdaya. Chen Jiu, aku harap kamu tidak mengecewakan kami dan jangan berumur pendek. Kalau tidak, kelima peri akan benar-benar terluka olehmu. Saat ini, Zhao Yan hanya bisa berharap Chen Jiu akan memenuhi harapan mereka, karena dia tidak bisa menyerah padanya di dalam hatinya. Ah, bersin, di sebuah kamar di Kau Yuan, Chen Jiu tiba-tiba merasakan hidungnya gatal dan terbangun karena bersin. Dia mengusap hidungnya dan berkata dengan tak berdaya, apakah ada yang merindukanku? Ngomong-ngomong, Kloff belum diberitahu. Jika dia datang langsung, apakah dia akan mengkhawatirkan dirinya sendiri? Aku menyalahkan diriku sendiri. Aku seharusnya tidak mengabaikan mereka akhir-akhir ini. Chen Jiu menepuk kepalanya dan tiba-tiba mengerti banyak hal. Dia menyesal, Chen Jiu, kamu seorang pria. Tidak ada yang bisa menjatuhkanmu. Kamu tidak bisa membuat wajah buruk di depan wanita, oke? Setelah menepuk wajahnya yang besar, Chen Jiu kembali bersemangat. Kloff, Aku minta maaf. Aku akan memperlakukanmu dengan baik setelah keluar kali ini. Bang, tiba-tiba, pintu diketuk dengan papan kaki. Sugema memimpin. Beberapa guru berdiri di luar pintu dengan cara yang aneh, dengan niat buruk. Oh, tentu saja, ini guru kami Chen. Selamat datang. Sugema tersenyum dengan wajah tidak senang. Sugema, kalau tidak salah, nilaimu saat ini hanya kelas 4. Dan aku guru kelas 3. Apakah tidak sopan kepada pendahulumu jika kau menendang pintuku? Chen Jiu tidak marah, tetapi tersenyum di tempat tidur. Ham, meskipun nilaimu sedikit lebih tinggi, itu sudah berakhir. Apakah ada siswa di kelasmu? Sugema Yin mengejek. Sugema, aku di sini bukan untuk bertengkar denganmu. Jika kau baik-baik saja, menjauhlah saja. Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Chen Jiu kemudian melambaikan tangan dan langsung mengantar para tamu. Kau, kau tidak menghargainya. Orang-orang sepertimu pantas mati. Ayo pergi. Sugema menatap dengan marah dan pergi dengan marah. Tuan Chen, kau terlalu agresif. Minggir, setelah beberapa saat, guru lain masuk dan membujuk Chen Jiu dengan ramah. Tuan Zhao Su, beraninya Anda mendekati saya. Saya tidak takut tertular oleh nasib buruk saya. Chen Jiu terkejut saat melihat wajah dingin pria paruh baya itu. Saya dipromosikan oleh direktur, dan hati saya secara alami akan tertuju kepada Anda di masa mendatang. Tuan Chen, sekarang semua orang memahkotai Anda. Anda harus menahan sedikit harga diri. Zhao Su mengingatkan dengan ramah. Itu hanya masalah kecil. Saya tidak peduli. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan berkata dia tidak khawatir. Tuan Chen, saya tahu Anda orang yang berbakat. Saya tidak takut langit dan bumi, tetapi saya berbeda. Saya harus bertahan hidup di perguruan tinggi, jadi di permukaan, saya tidak berani terlalu dekat dengan Anda. Kali ini, saya datang ke sini terutama untuk memberi tahu Anda tentang tugas penguji dan aturan penilaian. Ketika Anda sudah terbiasa dengan situasinya, saya harus segera kembali. Zhao Su menjelaskan dengan hati-hati. Nilai petugas kuda terutama ditentukan oleh Chen Jiu dan Su Gema. Masing-masing dari mereka dapat memiliki 3 poin kekuasaan, dan 4 poin lainnya dinilai oleh 4 pejabat kuda lainnya, yang juga menghilangkan keberadaan kecurangan dan penyuapan hingga batas yang besar. Ujian penerimaan dibagi menjadi 15 item, berkisar dari 1 hingga 30 poin untuk setiap item, dengan total 150 poin. Hanya mereka yang memiliki lebih dari 130 poin yang dapat diterima, dan mereka yang memiliki lebih dari 130 poin adalah orang-orang berbakat, yang paling dicintai dan dicari oleh lobby. Begitu, Tuan Zhao, saya tidak tahu apakah Anda dapat mendengarkan pengaturan saya ketika ujiannya buruk. Chen Jiu tidak dapat menahan tawa setelah dia mengerti. Tuan Chen, tentu saja, saya dapat mendengarkan Anda. Selama Anda memberi saya sinyal rahasia dan membiarkan saya berkomentar, saya akan berkomentar. Namun, saya hanya memiliki 1 poin untuk merebut kekuasaan. Saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda. Zhao Su segera setuju. Tidak apa-apa. Meskipun kita memiliki sedikit poin di tangan kita, kita mungkin bisa mendapatkan hasil yang tidak terduga dengan memanfaatkan situasi saat ini. Chen Jiu tersenyum percaya diri. Dia semakin menantikan pertandingan ujian masuk berikutnya. Semuanya tergantung pada Tuan Chen. Zhao Su menunduk dan tidak pernah datang lagi untuk menemui Chen Jiu, yang telah bercerai darinya. Beberapa hari berlalu dengan cepat, dan Chen Jiu tidak hanya tidak disukai oleh para siswa di Zuyuan, tetapi juga hampir semua guru mendesaknya, yang membuatnya bosan. Ketika dia ingin berbicara dengan seseorang, itu telah menjadi ide yang berlebihan. Lupakan saja, kamu tidak ingin memperhatikanku, aku tidak ingin memperhatikanmu. Tunggu, aku akan membiarkanmu memohon belas kasihan di hadapanku. Chen Jiu meremehkan. Dia sama sekali tidak menyukai guru-guru sombong ini. Dia merasa lega tanpa mereka. Pada tanggal 1 Mei tahun 9995, kalender Dewa Langit dan Bumi, rumah sakit itu sangat ramai. Banyak siswa datang ke rumah sakit Dewa Langit dan Bumi dari jauh untuk berpartisipasi dalam ujian masuk, hanya untuk mendapatkan peringkat yang baik, kemudian memperoleh kualifikasi penerimaan, mempelajari keterampilan tingkat lanjut dan menonjol. Ada begitu banyak orang, jarang untuk bisa menonjol, melihat mereka yang biasa saja, tetapi penuh semangat juang, Chen Jiu mau tidak mau terpengaruh oleh mereka. Untuk sementara, semangat juangnya bahkan lebih tinggi. Hidup seharusnya tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga proses mengejar mimpi. 910. Di alun-alun taman penilaian, para guru dan siswa berkumpul, dengan total lebih dari 3.000 orang. Dalam semangat keadilan dan ketidakberpihakan, semua penilaian diadakan di udara terbuka, dan semua orang dapat melihatnya di depan umum untuk mencegah kecurangan. Di bawah pengaturan para guru, 3.000 siswa muda berdiri dalam barisan dan diberi kertas ujian khusus. Dengan kertas ujian ini, mereka pergi ke 15 tempat ujian di sekitar untuk mendapatkan nilai kemampuan mereka. Akhirnya, mereka menyerahkannya secara seragam dan mengevaluasi kualifikasi penerimaan mereka, yang merupakan seluruh perjalanan mereka. 3.000 orang, katakanlah lebih atau kurang, sebagian besar adalah alam dewa perang, dengan napas yang besar. Chen Jiu mengenali putra surga sekilas. Sikapnya tak tertandingi, sangat luar biasa dan mencolok. Putra surga, ambil kertasnya. Chen Jiu beruntung diatur untuk membagikan kertas ujian. Dia sengaja datang ke putra surga dan membagikan kertas untuknya. Eh, apa? Chen Jiu. Kaisar tidak terlalu memperhatikan Chen Jiu, tetapi mendengarkan suara yang dikenalnya dan wajah yang dekat. Dia tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Iya, tetapi sekarang kamu harus memanggil guru. Sekarang aku adalah penguji di seminari langit dan bumi. Chen Jiu berkata dengan penuh kemenangan, kamu selangkah lebih maju dariku. Sepertinya kamu terlalu buruk. Kamu belum menjadi siswa di seminari. Tetapi bahkan jika kamu menjadi siswa, kamu lebih rendah dariku. Haha. Kamu. Tidak mungkin. Dia menatap Chen Jiu. Hati arogan putra surga itu seperti jarum, yang tak tertahankan. Baiklah. Karena kita semua berada di tempat yang sama, aku tidak akan mempermalukanmu. Aku akan memberimu nilai penuh nanti. Bagaimana kalau menjagamu? Chen Jiu berkata dengan ramah, seolah-olah dia sama sekali tidak marah dengan putra surga, dan bergaul dengan baik dengannya. Chen Jiu, apa ketenangan pikiranmu? Suara kaisar begitu pelan sehingga dia tidak dapat memahaminya. Tidak ada. Aku hanya ingin menciptakan tanah suci bersamamu. Kau tidak tahu. Sekarang aku di sini sendirian, membunuh sepuluh anak teratasku suai dan menantang anak tertinggi. Aku tampaknya menjadi bos kuil. Yaudau adalah seorang ahli dan kesepian. Aku sangat berharap kau dapat tumbuh dengan cepat dan bersaing denganku. Chen Jiu segera membual dan sangat puas diri. Apa? Kau? Kau memiliki catatan yang cemerlang. Mengapa aku tidak tahu? Kaisar melotot dengan kebencian dan ketidakpercayaan. Itu adalah ketidaktahuanmu sendiri. Baiklah. Aku tidak akan memberitahumu lebih banyak. Aku akan pergi dulu. Kau harus tampil dengan baik nanti. Aku berharap kau berhasil dirawat di rumah sakit. Chen Jiu maju ke depan, menepuk bahu kaisar dan berseru dengan keras. Kaisar yang baik. Aku akan melindungimu saat kau memasuki kuil. Dengan senyuman aneh, Chen Jiu meninggalkan kaisar, tetapi menarik banyak tatapan penuh kebencian. Eh, mana kertas ujianku, Chen Jiu? Kamu tidak mengirimkannya kepadaku. Ketika kaisar kembali, dia terkejut karena tidak ada kertas ujian di tangannya. Dia sangat bersemangat. Anak muda, jangan khawatir, aku punya kertas ujian di sini. Pada saat ini, Zhao Su datang dengan ramah, menyerahkan kertas ujian kepada kaisar dan bertanya, apakah kamu kenal Tuan Chen? Kalian tampak sangat dekat tadi. Oh, aku agak ramah. Ada apa? Kaisar bertanya. Aku akan memberimu nilai penuh nanti. Ingatlah untuk mengucapkan beberapa kata manis lagi kepada Tuan Chen untukku di masa mendatang. Tolong. Zhao Su langsung merasa lapar. Kata-kata yang bagus. Apakah dia masih sangat berkuasa? Kaisar semakin bingung. Berkuasa. Tidak hanya berkuasa. Dia adalah direktur taman kuda kita. Apakah menurutmu dia berkuasa? Dia sekarang adalah guru kelas 3. Zhao Su berkata dengan hormat. Benarkah dia membunuh Kushuai, 10 putra teratas, dan menantang putra tertinggi? Kaisar bertanya lagi dengan heran. Tentu saja benar. 10 anak teratas memiliki prestise yang tak terbatas, dan putra tertinggi adalah orang yang paling menjanjikan untuk menjadi putra dewa. Saya khawatir tidak ada yang berani menantang orang seperti itu kecuali Tuan Chen. Zhao Su memuja dengan ekspresi di wajahnya. Dia, bagaimana dia bisa begitu kuat? Tidak heran orang tuanya sedikit tertutup ketika menyangkut Chen Jiu. Apakah hanya karena dia terlalu kuat? Kaisar perlahan-lahan mengerti. Dia menatap Chen Jiu. Alih-alih berterima kasih, dia sangat marah. Chen Jiu, Aku bisa melakukan apa yang bisa kamu lakukan. Kamu tunggu. Aku akan membunuh 10 anak teratas satu per satu. Cepat atau lambat? Aku akan membunuhmu, dan kemudian memainkannya sepenuhnya. Dapatkan wanitamu. Sombong dan sombong, Chen Jiu mengambil kertas ujian dan mengamuk di antara banyak penguji. Tampaknya tidak ada yang berani memprovokasi dia, yang meyakinkan Kaisar. Saat ini, jika Anda ingin mendapatkan nilai yang lebih tinggi, tampaknya Anda hanya dapat mengandalkan kejayaan Chen Jiu. Meskipun Kaisar enggan, dia membungkuk kepada Chen Jiu agar dapat dirawat di rumah sakit dengan sukses. Pada awal pemeriksaan, Kaisar langsung pergi ke Chen Jiu. Chen Jiu dan Suge mah hadir. Ada 10 kudaroh di depannya untuk menguji kemampuan berkuda Kaisar. Baiklah, kalian semua minggir dan biarkan Kaisar datang terlebih dahulu. Dia adalah temanku. Chen Jiu meneguk semua anak muda. Itu untuk menarik Kaisar dengan ramah di depannya dan merawatnya sepenuhnya. Saudara Suge, ini adalah temanku. Kamu harus banyak merawatnya. Mudah dikatakan? Mudah dikatakan, aku akan merawatnya dengan baik. Sekarang biarkan dia menaklukkan kudaroh dan mari kita lihat kemampuan alaminya. Suge mah tersenyum dan berkata, munculnya orang baik itu membuat Kaisar tidak melihat ada yang salah. Dengan cara ini, Kaisar mulai menaklukkan kudaroh satu per satu. Ada 10 kudaroh dan hanya dewa perang. Bagi Kaisar, itu mudah saja. Dia menaklukkan mereka semua dalam waktu singkat. Bagus, bagus kung fu. Chen Jiu memuji Kaisar. Setelah menurunkan lima, Kaisar menyerahkan kertas ujian, yang dipegang oleh Chen Jiu. Dia melihat kebanyak guru dan mengingatkan mereka, sekarang semua orang mulai menaikkan kartu dan memberi nilai untuk Kaisar. Terima kasih, guru. Kaisar berterima kasih padaku dan ingin mendapatkan nilai penuh. Papa, tanda-tanda berdiri satu per satu. Ketika Kaisar melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bersikap konyol. Tidak mungkin. Mengapa begitu banyak angka 0? Ya, selain 3 poin Chen Jiu, semua tanda lainnya memiliki poin 0. Adegan seperti itu tidak diragukan lagi tidak dapat diterima oleh Kaisar yang sombong. Ya, Zuge ma, mengapa kamu tidak memberi Kaisar poin 0? Mengapa kamu tidak mengatakan satu hari ini? Jangan salahkan aku karena menentangmu. Chen Jiu segera membela Kaisar dan tampaknya sependapat dengannya. Hem, apakah kau ingin sebuah pernyataan? Kalau begitu aku akan memberitahumu bahwa cara putra ini untuk menaklukkan kudaroh terlalu kejam dan tidak diperbolehkan oleh keterampilan berkuda, jadi dia harus mendapatkan poin 0. Zuge ma tersenyum licik, yang merupakan alasan yang mengerikan. Tidak, alasan ini tidak masuk akal. Kita harus menambah poin, Chen Jiu sangat tidak puas, yang sangat meningkatkan dukungan Kaisar kepadanya. Terima kasih telah menonton!